Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para usahawan di seluruh negeri Sarawak, Sabah dan juga semanjung Malaysia. Perkenalkan diri saya, nama saya Langi Anak Caling, pengarah kanan bahagian Marketing Development and Business Division. Jadi pada hari ini saya ingin membentangkan insentif pembayaran kepada usahawan lada di seluruh Malaysia kepada semua usahawan-usahawan yang berkecimpul dengan produk hiliran lada. Insentif pembayaran kepada usahawan lada. Kalau kita lihat kitaran lada, saya rasa ada di antara kita yang belum melihat ataupun belum menanam lada tetapi telah menjadi usahawan yang mengeluarkan produk lada. Jadi kalau kita lihat di sini inilah satu kitaran lada yang lada segal. Tapi kalau lada segal untuk pergi kepada produk hiliran inilah sebagai satu halangan kepada usahawan-usahawan kita. Jadi Lembaga Lada Malaysia mengambil satu langkah untuk mengadakan khusus kepada usahawan-usahawan yang ingin mengeluarkan produk hiliran lada. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, kita ada black pepper coffee dan juga black milk tea. Inilah satu produk yang dikeluarkan oleh usahawan kita di mana dia mencampurkan kofi tersebut dengan lada. Dan istimewa dia, dia juga dicampurkan dengan tungkar alih. Jadi inilah satu produk yang istimewa dan juga satu produk yang mendapat sambutan yang begitu hebat sekali. Dan program yang diadakan oleh usahawan kepada usahawan oleh lembaga lada, kita ada beberapa program yang disediakan kepada usahawan-usahawan dalam rencangan Malaysia ke-12. Yang pertama itu program pembangunan keusahawan industri lada kepada usahawan baru dan juga kepada usahawan sediada. Jadi ini terbuka kepada semua usahawan-usahawan. Tidak mengira bangsa asalkan dia berkencimpu untuk mengeluarkan produk berasaskan lada. Dan yang seterusnya adalah untuk khas untuk usahawan bumi putra. Kita juga ada usahawan bumi putra yang sediada dan juga usahawan bumi putra yang baru yang ingin kita bentukkan untuk menjadi usahawan-usahawan bagi mengeluarkan produk hiliran lada. Dan kalau kita lihat pada slide ini, lembaga lada Malaysia dan juga telah menyediakan bantuan kepada usahawan-usahawan maksimum 20 ribu setiap usahawan yang layak untuk mendapat bantuan tersebut. Dan hingga memalukan bahwa bantuan ini tidak dalam bentuk tunai tetapi dia dalam bentuk mesin. Mesin kepada semua usahawan yang layak. Jadi bantuan ini dia tidak ada perlu dibayarkan kepada lembaga lada Malaysia. Dia adalah bantuan kepada usahawan kita. Jadi misalnya kata kalau harga mesin tersebut 5 ribu, 3 ribu ataupun 7 ribu jadi usahawan tersebut dia boleh mendapat 3 jenis mesin. Tetapi kalau harga mesin tersebut 20 ribu ataupun 19 ribu dia hanya akan mendapat 1 jenis mesin. Jadi mesin yang dipilih adalah mengikut keperluan-keperluan yang usahawan tersebut perlukan bagi menghasilkan produk yang ingin dihasilkan oleh usahawan. Jadi kalau kita lihat kriteria, ya kelayakan sebagai usahawan Hiliran Lada untuk dia mendapatkan bantuan tersebut. Yang pertama dia harus ada lesen. Lesen yang sah untuk dia berniaga. Yang kedua dia harus berdaftar di permis yang sah. Misalkan tempat dia tinggalkan ataupun di kedai-kedai kalau di kampung-kampung pun asalkan dia adalah sesuatu tempat yang berdaftar dan sah untuk dia berniaga. Yang ketiga berdaftar sebagai usahawan Hiliran Lada, Lembaga Lada Malaysia. Jadi usahawan tersebut dia harus berdaftar dengan Lembaga Lada sebagai usahawan. Kita ada sediakan borang pada usahawan-usahawan tersebut. Yang keempat mempunyai produk lada. Dan lemparatus berasaskan lada. Ini bermaksud usahawan tersebut dia harus mengeluarkan produk lada terlebih dahulu. Dan telah menjual produk tersebut. Jadi kita ada bukti bahwa dia telah mengeluarkan produk lada. Jadi inilah satu yang kita harus tahu lah. Kita tidak mau nanti bila diluluskan mesin tersebut tidak digunakan. Jadi ini satu pembaziran. Yang kelima juga koperasi. Kalau ada koperasi-koperasi yang ingin memohon kita menggunakan ata koperasi 1993 juga layak untuk memohon bantuan tersebut. Dan setiap usahawan yang telah mendapat bantuan layak dipertimbangkan selepas selang tiga tahun penerimaan bantuan tersebut. Jadi kalau usahawan tersebut telah mendapat bantuan dan dia tidak layak untuk menerima bantuan untuk kali kedua selepas selang tiga tahun. Oke inilah penyerahan mesin kepada usahawan-usahawan kita di Sabah kita pun ada. Dan juga di Sarawak dan juga di Nuju Malaysia. Ini penyerahan mesin kita kepada usahawan-usahawan yang telah berjaya dan juga telah mengeluarkan produk hiliran lada. Dan ini juga yang pada tahun lepas 2022 mereka juga telah mendapat mesin daripada lembaga lada Malaysia. Inilah contoh-contoh mesin yang kita bagikan kepada para usahawan. Kita ada 16 jenis mesin yang diperlukan kepada usahawan dan usahawan bila memohon dia boleh melihat katalog pada mesin tersebut. Yang mana sesuai, yang digunakan untuk usahawan kita bagi mengeluarkan produk-produk lada. Contoh kita ada paper grinding mesin. Dan juga kita oven dryer, universal mixer dan banyak lagi mesin yang kita ada. Jadi usahawan tersebut dia boleh memilih daripada mesin 16 senarai tersebut untuk digunakan dan untuk memproses produk lada hiliran. Oke, ini adalah sebahagian daripada mesin yang kita ada. Oke, kalau kita lihat di seluruh Malaysia, kita ada kurang lebih 56 semua usahawan yang telah berdaftar dan telah dibangunkan oleh lembaga lada Malaysia. Kalau kita lihat statistik ini sebenarnya Malaysia ada 27 orang usahawan dan mereka ini pun telah berjaya sebagai usahawan. mengeluarkan produk hiliran lada. Di Sarawak kita ada 26 orang dan juga di Sabah kita ada 5 orang. Dan kita berharap peserta-peserta daripada Sabah boleh meningkatkan bilangan PKS dan usahawan. Mungkin kita target dalam tahun 2023 ini kita target 2 orang usahawan. dan sehingga tahun 2025 nanti mungkin kita target 10 orang usahawan daripada Sabah. Inilah satu kisah kejayaan salah seorang daripada usahawan kita iaitu Puan Aweng daripada Sarawak di Pedawana dengan jenaman dan Ori. Beliau telah berkecimpung untuk mengeluarkan produk lada ini kurang lebih dalam masa 9 ke 10 tahun. Dan beliau telah berjaya dan telah menerima banyak anugerah-anugerah di peringkat antarabansa, di peringkat Malaysia dan juga di negeri Sarawak. Dan banyak produk yang dikeluarkan oleh beliau dengan jenama Nang Ori. Dan kita juga membawa beliau pergi kepada pameran-pameran di seluruh Malaysia bagi mempamerkan dan juga bagi menjual dan mempromosikan produk-produk beliau dengan jenama Nang Ori. Oke ini adalah salah daripada contoh-contoh yang dia ada kita bawa dia kepada pameran dan produk yang dia ada seperti black paper grinding dan juga white paper grinding dan juga produk-produk yang lain dia juga ada source yang dia keluarkan. Yang kedua kita pun ada satu serikat PKS kita di serikat di Mamu dan beliau juga telah berjaya dan mengeluarkan kurang lebih 20 jenis produk hiliran yang berasaskan lada. Kalau kita lihat di sini ini hasil produk-produk beliau yang telah dimasukkan ke dalam supermarket, gedung-gedung dan juga tempat-tempat dia menggunakan sopi ataupun dia menggunakan secara atas talian untuk menjual produk-produk beliau. Salah satu dari produk yang begitu laris dijual adalah hand sanitizer pada masa 2 tahun yang lepas kita dilanda oleh COVID-19 dan beliau dapat satu eleham untuk mengeluarkan hand sanitizer yang berasaskan lada. Dan ini telah begitu laris sekali dijual dan ini telah begitu laris sekali dijual pada 2-3 tahun yang lepas bila COVID-19 dan harga yang ditawarkan begitu kompetitif sekali. Dan inilah satu inovasi daripada PKS kita dan juga banyak produk-produk yang lain yang dikeluarkan yang berasaskan lada. Ini peserta kita daripada Sabah Fresh Enterprise. Suami istri ini dia juga sebagai seorang penanam lada dan juga sebagai PKS kita. Satu ketika dulu bila saya pergi ke Sabah, dia ingin mengeluarkan hasil hiliran lada tapi tidak ada mesin. Jadi dia menggunakan blender. Blender bila sudah buat kisaran hingga 10 kali ke 15 kali blender tersebut telah rosak. Jadi suami istri ini berpikir mungkin kita perlu bantuan daripada lembaga lada Malaysia. Jadi kita bertemu dengan beliau dan mereka telah mendapat bantuan daripada lembaga lada Malaysia untuk mesin tersebut. Dan sekarang mereka telah berjaya mengeluarkan beberapa jenis produk hiliran yang berasaskan lada. Dan juga seorang lagi adalah usahawan kita iaitu Puhus Paper Plantation. Puan Zita Balingkung daripada Sabah. Dan beliau juga telah banyak mengeluarkan produk-produk lada yang mendapat sambutan yang amat baik di negeri Sabah. Dan beliau telah berjaya menghantarkan produk-produk pada luar negara dan juga pada jiran kita seperti di Brunei dan juga seperti di England, London dan juga beliau sudah memasakkan di tempat-tempat yang lain. Satu jenis produk yang istimewa daripada Puan Zita adalah sambal lada. Jadi sambal lada ini begitu laris dijual dan saya telah merasakan dia begitu istimewa sekali. Beliau telah mengambil 10 kali membuat R&D daripada bunga-bunga lada tersebut. Selepas membuat 10 R&D penyelidikan beliau telah berjaya menghasilkan sambal lada. Sambal bunga lada dan ini begitu laris kalau saudara-saudari berkesempatan berjumpa dengan Puan Zita atau pergi ke Sabah boleh membeli sambal lada ini. Ini saya rekomen memang dia sedap. Oke, so ini adalah bantuan yang lembaga lada sediakan kepada usahawan-usahawan kita. Jadi dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kalau ada persoalan, Tuan-Puan dan para usahawan boleh pergi ke laman sesawang MPB untuk mendapatkan bantuan dan apa-apa saja borang-borang yang disediakan ada di dalam laman sesawang MPB. Dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua dan harap semua usahawan kita berjaya bagi mengeluarkan produk yang berasaskan hiliran lada. Sekian, terima kasih.